yuk teman-teman semua akhirnya sudah bisa teman-teman mana nih sore teman-teman kita mau nyanyi dulu ya selamat pagi satu dua tiga selamat pagi kami sudah sempurna menerima tugas ibu belajar dengan gembira menerima tugas ibu belajar dengan gembira satu dua selamat pagi 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 merdeka merdeka hello 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 how do you do i'm glad i'm glad to be with you and you and you teman-teman kita mau absen ya hello siapa namamu hey hello siapa namamu dari asila aku aku asila resma aku resma aku kinkin aku rabila kinkin aku sumeka jamar aku jamar jamar yoga aku aku mishasha selamat datang selamat datang selamat datang selamat datang selamat datang selamat datang di TK wana mulia dengan kelompok oke oke hari ini siapa yang mau mimpin berdoa teman-teman semua siapa yang mau mimpin berdoa Meka Meka oke teman-teman yuk kita mau berdoa tangannya dilipat kepala ditundukan matanya dipejamkan kita dengarkan Meka memimpin doa silahkan Meka sudah Meka 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 kita berdoa ya Allah ya Tuhanku yang pengasih dan penyayang berdoa kami akan belajar dan bekerja tambahkanlah itu yang berguna bagi kami amin bismillah hirrohim hirrohim as-hadu'ala inilah hadil allo wa as-hadu'ana muhammadah Rasulullah Roditubillah Irohba Wabil Islami Bindan Wabimulamah Nabi Yawwar Rasulullah Wabil Pur'an Iman Nakhatama Robitit Ilman Nabi Selamat belajar Selamat belajar Terima 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 Selamat belajar Anak-anakku semua Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oh, kita mau bahas tentang tema, temanya gejala alam, sub-temanya tentang banjir, sub-temanya tentang penyebab banjir. Di sini sebelumnya, sebelum Misaca mau kasih video, teman-teman tahu enggak penyebab banjir itu apa? Teman-teman tahu, buang sepanjang. Oh, betul, bukan sama sembarangan. Terus siapa lagi yang tahu apa penyebab banjir, teman-teman? Apa kakak Gin-Kin? Apa kakak Gin-Kin? Penyebab banjir? Siapa lagi yang tahu penyebab banjir? Apa yoga? Iya, sampah. Asila? Buang sampah. Buang sampah sembarangan. Nah, teman-teman, kita mau membahas tentang penyebab banjir. Misaca kasih teman-teman videonya dulu ya. Teman-teman perhatikan ya. Sebentar. Teman-teman perhatikan video yang Misaca tunjukkan. Nah, teman-teman perhatikan. Nah, sehat, minggu lalu kita bahasnya apa? Bahas tema apa? Betul, penyebab banjir. Minggu lalu kita sudah bahas cara mencegah banjirnya dengan cara merisaykel. Nah, sekarang penyebabnya. Tengah lagi saja, saya bertanya ke teman-teman semua. Penyebab banjir. Siapa yang tahu penyebab banjir itu apa saja? Coba angkat tangan Betul, penyebab banjir itu yang pertama ada curah hujan yang tinggi Yang kedua ada penumpukan sampah, suokan, di sungai Terus apa lagi teman-teman? Adanya pemukiman di pinggir sungai atau di bantaran kali itu juga menyebabkan banjir Lalu ada apa lagi? Ada penumpukan hutan Selanjutnya ada tanggul jebol Kok tanggul jebol? Itu bisa banjir loh teman-teman Karena tanggul itu adalah benar-benar untuk menahan air atau menahan debit air Supaya tidak kepemukiman warna Terus apa lagi teman-teman? Selain itu? Betul sekali teman-teman Tidak adanya daratan atau wilayah untuk resapan air Makanya terjadi banjir Terus apa lagi? Betul pasang surut air laut Kalau di daerah Jakarta atau di daerah yang adalah di pinggiran pantai Biasanya itu disebutnya banjir Banjir itu adalah banjir yang terjadi karena pasang surut air laut Nah teman-teman, tadi sudah menyebutkan penyebab-penyebab banjir Tadi ada apa saja? Ayo, ada curah hujan Ada sampah yang menumpuk di selokan dan di sungai Terus apa lagi? Ada teman-teman atau tempat tinggal di bantaran kali atau sungai Lalu penerbangan hutan Tidak ada tanggul jabal Tidak adanya drenase atau selokan Terus apa tadi teman-teman? Tidak ada tanggul air Dan betul pasang surut air laut Siapa sih teman-teman yang bertanggung jawab? Kalau banjir terjadi atau penyebab banjir Siapa sih yang bertanggung jawab teman-teman? Tidak ada semua Tidak ada semua Itu adalah orang-orang yang bertanggung jawab Saat terjadinya banjir Kenapa? Karena ada beberapa orang yang masih belum sadar akan kewetarian lingkungan Masih suka buang sampah Masih suka menambah hutan Masih suka tinggal di pinggiran sungai Atau tidak peduli dengan aliran-aliran drenase Selokan di sekitarnya Nah makanya siapa yang bertanggung jawab Pasti itu tanggung jawab Kita selalu Wah mengapa sih sampah itu menjadi penyebab banjir? Siapa yang tahu? Nah teman-teman Sampah itu menjadi penyebab banjir Karena menyumbat Menyumbat aliran sungai ya Jadi sungainya itu alirannya melancar Terus apa lagi teman-teman? Kenapa sampah bisa menyebabkan banjir? Karena sampahnya mengendak Jadi membuat aliran itu menjadi danggal Terus apa lagi teman-teman? Selain itu sampah itu juga tidak bisa terburai Merusak ekosistem atau kehidupan yang ada di sungai itu Sekarang bisa saya mau tanya ke teman-teman Kenapa sih kita tidak boleh tinggal di bantaran kali? Kenapa ya? Karena Kalau teman-teman tinggal di bantaran kali Jadinya teman-teman itu mengambil Luas kalinya Untuk Daerah resapan air Atau teman-teman itu Sama saja mengurangi luas Kali Untuk menampung airnya Jadi kalau teman-teman sudah mengambil Otomatis kan kalinya menjadi kecil Jadi tidak kuat Atau tidak mampu menampung debit air Banjir yang sangat banyak tambah dengan curah hujan Makanya terjadi banjir Dimana sih banjir bisa terjadi? Ada yang tahu enggak banjir itu bisa terjadi di mana? Betul sekali Nah teman-teman itu Atau bisa menjawab Banjir itu bisa terjadi di mana saja Bisa teman-teman tinggal di bantaran kali Tadi yang bisa saya bilang Kalinya itu menjadi kecil Menjadi sempit Sehingga Halinya itu tidak kuat menampung air Makanya Airnya meluap ke pemukiman warga Terus kalau teman-teman tinggal di dataran rendah nih Seperti di Jakarta Jakarta itu termasuk dataran rendah teman-teman Makanya sering terjadi banjir Itu juga Terjadi banjir Karena kita dapat air kiriman Yang dari dataran yang lebih tinggi Seperti di gobor Nah itu juga bisa terjadi banjir Terus apalagi ada di tepi-tepi pantai Atau wilayah yang di pinggiran pantai itu Biasanya terjadi juga banjir Pasang surut air laut Atau disebut juga banjir Nah saya ingatkan lagi Kelestaran yang lebih kurang adalah tanggung jawab kita bersama Makanya kita harus menjaga kebersihan Berawat lingkungan Ya teman-teman semua Nah kapan banjir bisa diatasi? Siapa yang tahu? Nah banjir itu bisa diatasi Saat teman-teman sudah sadar akan pentingnya kelestarian lingkungan Jadi banjir itu bisa diatasi dengan dari diri kita sendiri Dari usaha kita sendiri Yang mulai sadar akan kelestarian lingkungan Kita harus menjaga lingkungan Supaya tetap stabil Supaya tetap sehat Tetap baik Tetap bersih Nah teman-teman seperti itu ya Materi kita tentang banjir Penyebab banjir ini Nah teman-teman sudah nonton ya? Udah nonton! Sekarang misa saya mau tanya ke teman-teman Kan sudah nonton Tentang video penyebab banjir Tadi misa saya sudah jelaskan penyebab-penyebab banjir Yang pertama penyebab banjir itu apa sih teman-teman? Siapa yang tahu? Sampai Sampai Lalu ada apa lagi? Menabang hutan Menabang hutan Terus apa lagi? Menabang pohon Menabang pohon sama menabang hutan ya Apa lagi? Buang sampah di pinggir kali Rumahnya di pinggir kali Sekarang misa saya mau tanya nih sama teman-teman Kenapa sih gak boleh buang sampah sembarangan teman-teman? Apalagi buangnya dikali Kenapa tidak boleh ya? Kenapa buang sampah sembarangan? Kenapa buang sampah sembarangannya tidak boleh di pinggir kali? Atau di mana saja itu buang sampah sembarangan tidak boleh di pinggir kali? Karena Karena siapa yang tahu karena apa buang sampahnya tidak boleh sembarangan? Karena bisa Menyumbat Menyumbat aliran sungguh Sungguh Terus misa saya mau tanya siapa sih yang bertanggung jawab Kalau terjadi banjir teman-teman? Kita Kenapa kita bertanggung jawab? Karena Karena kita Karena kita masih belum sadar akan kelestarian lingkungan Bisa aja mau kasih gambar nih ke teman-teman semua Nanti teman-teman tepak ya Tidak 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 Sabar sayang Bentar ya Nah teman-teman Torpoin yang sudah jatuh Bentar Oh di bawah Teman-teman bisa saya mau Sama teman-teman semua Kelihatan gak gambarnya Kelihatan Yang pertama ini Gambar apa ya teman-teman Banjir Gambar banjir Banjir Gambar apa Banjir Banjirnya dimana ini ya Dimana ini banjirnya Teman-teman tau gak Di kota Ya di kota Nah penyebab banjir Yang pertama Penyebab banjir Yang pertama ada tanggul Jabol Jabol Yang ini ada Apa lagi nih gambarnya Gambar banjir Sembang Betul Betul Ini yang ketiga ada gambar apa teman-teman Rumah di kota Iya betul Rumah di pikir Kali Terus yang ini nih Yang bawahnya Sembarangan Uang sampah Sembarangan Betul Terus yang di bawahnya nih gambar apa lagi teman-teman? Ini selokan atau drenasenya tidak ada atau kurang. Makanya jadi banjir. Lalu nih, ada apa lagi ya? Siapa yang bertanggung jawab kalau terjadi banjir? Semua. Kenapa kita harus bertanggung jawab? Karena kita belum sadar akan melestarian lingkungan. Nah, nih penyebab banjir terjadi ada sampah. Sampahnya kenapa nih teman-teman? Lihat deh. Yang tengah-tengah gambarnya kenapa sih bisa terjadi banjir dari sampah? Karena sampahnya apa teman-teman? Sampahnya banyak atau manum. Jadinya bisa menyumbat saluran air atau aliran-air yang mau menuju ke laut. Jadinya karena banyaknya sampah alirannya tertutup deh. Nah, yang kedua apa ini gambarnya teman-teman nih? Tanggul jebol. Tanggul jebol, betul. Kenapa sih tanggulnya? Bisa jebol teman-teman? Kan ada yang tahu enggak? Tidak lah. Kebanyakan air. Oh, karena kebanyakan air. Betul. Tanggul jebolnya karena kebanyakan air. Nah, nih ada lagi nih. Kenapa nih selokannya bisa banjir teman-teman? Banyak sampah. Banyak sampah. Terus karena selokannya apa? Kecil atau besar? Kecil. Kecil jadinya apa? Kalau kecil jadinya tidak bisa menampung ha? Kek air. Betul. Nah, nih banjirnya bisa di mana? Tadi ada yang bilang ini di kota. Di kota mana ya? Di Jakarta ya ini teman-teman. Karena Jakarta itu termasuk data rendah. Biasanya dikirim dari Bogor. Dari Bogor itu dapat kiri mana? Bisa jadi banjir ditambah dengan curah hujan yang tinggi. Yang kedua gambar apa ya teman-teman? Siapa yang tahu nih? Tengah-tengah. Yang tengah-tengah gambar apa ya teman-teman? Siapa yang tahu? Dan yang terakhir yang terakhir yang terakhir di gambar banjir di pinggiran pantai namanya banjir rob. Nah, yang ini banjirnya itu di pemukiman atau rumah di pinggir kali. Banyak jadinya apa teman-teman? Menyumbat ya kola sampah. Nah, sekarang teman-teman. Apa? Kita mau lakukan kegiatan. Tapi sebelum melakukan kegiatan kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Teman-teman, kita mau melakukan kegiatan. Kegiatan kita apa saja ya? Siapa yang tahu? Penyebab banjir. Tentang penyebab banjir. Yang pertama, kita mau melakukan eksperimen banjir. Seperti ini ya teman-teman. Misalnya saya tunjukkan. Terus yang kedua, kita mau melakukan kegiatan menghias botol bekas. Jadi, botol bekasnya itu kita mau hias. Jadi, tempat buat tempat naruh pincil, tempat naruh pulpen, atau tempat naruh pidol teman-teman di rumah. Kalau kita mau main hias. Nah, yang pertama bisa saya tunjukkan ya teman-teman sebentar. Kegiatan-kegiatan kita hari ini. Yang pertama, banjir. Sebentar nih. Kita mau eksperimen tentang penyebab banjir. Lalu kita mau bermain puzzle pakai aplikasi. Nanti misalnya kirim linknya ke mama. Lalu ada menemukan nama-nama gambar. Sesuai gambar yang misalnya tampilkan ya teman-teman. Lalu kita mau menghias botol. Nah, teman-teman. Kita mau lakukan eksperimen, teman-teman. Video. Apa? Enggak nonton video. Apa, sayang? Nanya sudah kedengeran. Halo, kedengeran enggak? Ngeram. Nah, teman-teman. Siapa yang mau nonton video eksperimen? Siapa yang mau nonton video eksperimen? Sebelum kita mulai, kita nonton video eksperimennya dulu ya. Teman-teman, perhatikan langsung. Video eksperimennya seperti apa-apa ini, Mbak Banjir. Nah, teman-teman. Bentar ya. Saya coba share screennya. Nah, teman-teman. Kita pakai apa yang pertama? Teman-teman harus siapkan alatnya yaitu nampan. Nampan ya. Teman-teman sudah disiapkan. Terus, aku piring. Teman-teman harus siapkan piring. Nah, piring ini yang akan digunakan untuk menjadi lautannya. Karena air sungai atau air kali itu dari kali ke sungai. Dari sungai itu menuju ke laut. Jadi, anggapannya ini jadi lautnya ya, teman-teman. Selanjutnya, Miss Caca punya apa ini ya? Apa itu, teman-teman? Kasih atau tanah anak-anak. Kasih atau tanah ini yang akan menyerap air supaya tidak banjir. Kita lihat. Nah, teman-teman kita mau eksperimen kan. Nah, ini ada sampah. Tadi, ini sampah apa aja? Ada sampah misu. Ada sampah kertas. Ada sampah plastik. Ada sampah masker. Terus ada sampah apa ini ya? Oh, masih banyak nih. Ada buku juga. Nah, teman-teman. Ini buat hiasannya. Ada daun. Ada pelucu. Nanti ini buat hiasannya ya. Terus, ada air di dalam botol. Air di dalam botol ini yang akan miscacil gunakan untuk membuat banjir. Kita eksperimen ya. Gimana sih? Bapaknya itu terjadi? Nih, ternyata ini botolnya sudah miscacil balik ya. Botol akuannya sudah miscacil balik. Ini akan menjelaskan sungai, teman-teman. Nah, ini akan menjelaskan juga mengalirkan menuju ke laut. Waktu ini yang tadi kita gunakan sebagai kirinya sebagai laut. Terus, kita mulai. Nanti kalau sudah disuruh baru terlalu. Teman-teman, kita perhatikan video ini ya, sayang. Nah, kita tolong dulu pasirnya ya. Teman-teman ke dalam lampangnya. Kita ratakan dulu nih, teman-teman. Kita letakkan pasirnya supaya tak rata ya. Karena kan ini banyak banget pasirnya. Lalu kita letakkan nih botol yang sudah kita lubangi menjadi aliran sungainya. Kita letakkan di tengah-tengah. Nah, biar bisa mengalir. Ini tidak bisa terlalu tinggi nih. Kita ratakan botolnya itu, tidak terlalu dalam. Ini botolnya jadi tidak bergerak-gerak teman-teman. Kalau sudah, ini ya. Jadi, taruh airan sungainya. Jadi, taruh airan sungainya. Terus, kita tambahkan daun-daunnya nih. Sebagainya, ini ya, teman-teman. Kalau teman-teman nggak ada daunnya, nggak apa-apa. Nggak masalah. Nanti kita langsung praktekkan ya, teman-teman. Setelah kita letakkan video ini. Setelah kita bapak. Nah, teman-teman perhatikan. Sekarang haliran sungainya tidak ada sampahnya. Kita sudah susun pohon dan batu-batuannya. Kita sudah taruh aliran sungainya. Nah, kita saatnya menurunkan air hujannya di aliran sungainya. Nah, sungainya ini masih bersih ya, teman-teman. Jadi, kita lihat apakah terjadi banjir kalau sungainya ini bersih. Nah, sebentar. Yuk, kita lihat. Kita tuang airnya. Nah, lihat ya, teman-teman. Kalau alirannya, airnya bersih, tuh. Sungainya itu mengalirnya. Banyak-banyak. Nggak akan berancis ke samping. Tapi kita lihat, teman-teman. Sekarang kita tambahkan. Kita lihat ya. Airnya mengalirnya dengan banyak. Nggak ada sumbatan. Kita tuangkan lagi deh. Walaupun kalinya kecil, tapi bersih, tidak ada sampah. Jadi, alirannya tetap jalan dengan lancar. Sekarang, kita tambahin, teman-teman, dengan sampahnya. Ini ada sampah tisu ya, teman-teman. Kita masukkan sampah tisu. Sampah tisu, sampah plastik. Ada sampah kertas, kita masukkan. Sampah kertas, tuh. Kita masukkan sampah kertasnya. Tisu. Kadang-kadang, teman-teman sering ya pakai tisu. Nah, terus ada sampah tisu. Sampah masker, kita masukkan. Teman-teman, sehari aja. Kita masukkan. Setelah sampahnya dimasukkan, semua. Setelah, tuh. Daerahnya. Oke, kita masukkan. Sampahnya sudah dimasukkan. Nah, tuh, teman-teman. Alirannya, alirannya tidak jalan. Menyebabkan, teman-teman. Baik. Baik. Teman-teman. Kita lihat videonya. Lalu, Misaca mau tunjukkan. Misaca mau tunjukkan. Game yang akan teman-teman mainkan dulu ya. Baru kita praktek membuat eksperimen banjirnya. Ini, kita mau main game tentang mencari nama. Keseluruhi gambar, penyebab, banjir. Ini ya, teman-teman nanti teman-teman kerjakan di rumah. Boleh minta bantuan nama kalau teman-teman enggak bisa. Ini kegiatan kita yang kedua. Nah, lihat. Yang pertama ada gambar apa ini, teman-teman? Banjir. Bisa ya. Gambar apa ini? Sampah. Sampah. Nah, teman-teman cari bacaan sampah. S-A-S-A-M-P-A-N-A. Sampah. Ada di A, B, E. Yang D, ya. Nah, ini ke-2 kita. Nah, nanti teman-teman bisa kerjakan ini di rumah. Lalu, ini saja stop dulu. Saya tunjukkan lagi cara mainnya untuk ke-3. Kita mau pika itu, mau bermain puzzle. Teman-teman bisa main puzzle? Bisa. Nah, puzzle-nya kita mau bentuk menjadi rumah di pinggir kali. Nah, kelihatan enggak teman-teman? Nanti teman-teman susun puzzle-nya dengan cara gambarnya itu ditarik, ya. Gambarnya ditarik, di layar, di... Teman-teman lihat gambarnya yang cocok yang mana, dicocokin, ya. Nanti gambarnya itu menjadi pemukiman di pinggir, Kak. Seperti ini. Misalnya saya kasih lihat gambar yang sudah jadinya. Nah. Kenapa, sayang? Nah. Teman-teman, nanti gambarnya seperti ini, ya. Teman-teman lihat, deh. Nanti gambarnya jadinya seperti ini, ya. Yang main puzzle. Yang keempat, kita mau melihat botol. Ini saja sudah tunjukkan yang menghias botol. Sekarang kita mau melakukan eksperimen penjir dulu. Yang pertama, apa yang dibutuhkan, teman-teman? Pasir, botol. Baik. Pasir. Ini bisa saja kata dulu, ya, teman-teman. Ada nampan. Pasirnya dituang. Teman-teman, sudah dituang semua pasirnya? Sudah. Oh, hebat. Nah, bisa saja tuang pasirnya, ya. Nah, bisa saja tuang pasirnya. Pasirnya itu berguna untuk menyerap air, ya, teman-teman. Pasir atau tanah itu bisa menyerap air. Terus, kita masukkan aliran sungainya, teman-teman. Sudah? Sudah, teman-teman? Sudah. Sudah siapkan juga sampahnya. Nah, teman-teman, sekarang bisa tuangkan air hujannya dulu ke aliran sungai yang masih, apa ini? Masih bersih, ya, karena tidak ada sampahnya. Itu seperti pelan-pelan, supaya tidak kemana-mana tumpahnya. Pelan-pelan, hati-hati, teman-teman, lihat. Kalau tidak ada sampahnya, alirannya lancar tidak jalannya? Kalau alirannya tidak ada sampah, itu lancar tidak? Alirannya lancar tidak? Lancar, ya. Lancar, ya. Gimana cara lancar-lancar, ya? Nah. Lancar. Kita taruh di atas, begini. Lancar. Sudah, dituangnya jangan semuanya dulu, ya, teman-teman. Disisakan sedikit saja. Sudah. Aliran airnya lancar tidak, teman-teman? Lancar. Aliran airnya lancar, karena tidak ada sampahnya. Karena tidak ada sampahnya. Sekarang, kita tunggu Resma, ya. Resma, tuangkan airnya dulu, Kak. Jangan terlalu banyak. Sampai ada aliran yang jalan, ya. Sudah. Sekarang kita masukkan sampahnya, teman-teman. Ini ada sampah, kardus, kita masukkan sampah kardusnya. Terus ada sampah kertas. Terus ada sampah apa lagi? Masukkan sampah kardusnya. Kita masukkan semua sampahnya. Masukkan, hati-hati, ya. Sudah dimasukkan semua, teman-teman, sampahnya. Masukkan ke dalam aliran sungainya, ya, teman-teman. Sudah, masukkan kakak. Sampahnya besar-besar masukkan, nggak apa-apa kok. Besar-besar masukkan sampahnya, nggak apa-apa kok, sayang. Yang penting masuk ke dalam aliran sungai. Sudah? Sampah yang sudah? Sudah? Sampah yang sudah? Yoga sudah? Sudah. Yoga sudah? Ayo kakak Asila. Belum. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Aresma, ayo. Sudah. Mas Damar sudah menuangkan air hujannya. Sekarang kita menuangkan air hujannya. Hujannya dituangkan, teman-teman. Jadi manjang nggak? Nggak kan banyak sampahnya. Lihat apa yang terjadi kalau banyak sampah, tumpahnya ke depan atau ke samping. Kalau ke samping. Aku juga mau. Tumpahnya kemana airnya. Jadi, bisa menyebabkan banjir. Banjirnya itu ke samping, teman-teman. Tumpahnya ke samping, teman-teman juga mau. Ke samping. Kalau ke samping berarti, kalau ada sampah, jadi alirannya tidak lanjut. Tidak. Kalau aliranannya tidak lanjut, jadi apa tadi? Menjadi banjir. Nah. Teman-teman bisa tahu ya. Jadi, kita harus menjaga kebersihan lingkungan dari samp. Dari apa? Dari samp. Dari sampah supaya tidak terjadi banjir. Banjirnya banyak nggak teman-teman semua? Banyak. Banyak. Kalau sudah, Caca mau tanya nih. Asila, Asila. Asila, karena alirannya tadi, kalau nggak ada sampah, lancar atau enggak, Kak? Lancar, Masa nggak ada sampah. Oh, pas nggak ada sampah, lancar. Kalau ada sampahnya, gimana alirannya, sayang? Tidak lancar. Tidak lancar, kenapa? Kok bisa nggak lancar? Karena dimasukin sampah, sampahnya jadi menyumbat. Tuh. Sekarang ini, teman-teman bisa dicucikan dulu ya. Minta tolong mama sebentar. Diambil, agak dimajukan. Nah, kita mau melakukan hias botolnya. Tidak apa-apa, teman-teman. Mau menghias botol. Sebentar ya. Ini sudah selesai. Sudah. Tes masuk, ya? Belum. Sudah, Nelis. Iya, Nelis. Siapkan. Teman-teman yang kemarin. Masuk, mana deli? Tidak. Memang teman-teman. Ini dalam fotonya. Nelis. Teman-teman. Biar di banjir. Nelis. teman-teman sudah siap? sudah karena waktunya kita tuh sehingga sebentar lagi oh ini loh teman-teman bisa Caca kasih tau ya botolnya nanti dihias ditempelkan seperti ini ya teman-teman bisa Caca sudah tempelkan di rumah nah ini botol yang masih kosong teman-teman tempelkan dengan gambar bintang-bintang, bintangnya itu ada yang kecil, ada yang sedang ada yang besar jadi teman-teman boleh tempelkan dimana saja sesuai tempat yang teman-teman inginkan, caranya gimana? caranya caranya kita lem gambar bintangnya ya teman-teman yang ada hitam-hitamnya kita lem diketik-ketiknya aja lemnya sesukupnya bener mis, aku buka lem dulunya oke kalau sudah boleh ditempelkan gambar bintang nanti boleh cuci tangan kalau sudah gak kalah, gak apa-apa nanti boleh cuci tangan-teman sesuatu ada apa lagi nih? ada kancing kancingnya boleh teman-teman tempel juga ya gambar kancingnya ke dalam kamu tempel-tempel disini ya bikin yang cantik ya teman-teman teman-teman nah, untuk pitanya teman-teman boleh tempel di atas seperti ini atau boleh di bawah teman-teman teman-teman jadi enggak karena yang kecil ya, mah boleh boleh yang kecil, boleh yang besar teman-teman terserah, mah terserah terserah kakak Sisi kakak Sisi sukanya yang mana kakak halo kakak pitanya disini yang warna kering di bawah boleh di atas pitanya boleh teman-teman taruh atas atau taruh di dalam kakak Kiki taruhnya di atas teman-teman kancingnya jangan lupa ditaruh ya semuanya boleh nih boleh semuanya ditaruh tapi boleh mau betuk bintang 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 juga boleh ya 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 siapa yang sedang kalau nanti kita lanjutkan bersama mama-papa ya kakak di tempat ditempel hati-hati teman-teman ini bisa digunakan oleh teman-teman untuk menyimpan pensil spidol ya oh mas damar udah jadi mis liat yang punya caca oh caca bikin keranjang bagus sekali terima kasih kakak gila udah jadi juga bagus sekali kakak terima kasih kalau belum selesai gak apa-apa kalau teman-teman masih bisa dilanjutkan nanti dihias dibantu oleh mama-papa di rumah yuk teman-teman kita udah mau selesai ini sudah mau jam 11 kita mau tengok kelihatannya nanti bisa dilanjutkan dibantu oleh mama-papa di rumah atau teman-teman bisa kerjakan sendiri simpan dulu ya teman-teman aku mau penutup buat pulang ya nah teman-teman oh Resma nanti ditampain ya sayang bagus sekali kakak ya mungkin juga sudah bagus sedikit lagi aku udah mau jadi ya nanti sekarang Miss Yaca mau we calling dulu teman-teman simpan dulu tidak dikerjakan lagi nanti teman-teman bisa mengerjakan kembali nanti siang ya ditaruh dulu kakak kita mau recalling mau penutup nah teman-teman di rumah Miss Yaca mau tanya kegiatan hari ini kita apa saja ya siapa yang tahu tidak tahu apa kegiatannya apa saja terus terus apalagi sayang kalau penatangan nanti ada bermain puzzle terus apalagi ya teman-teman ada eksperimen penyebab banjir ya sama nanti teman-teman mengerjakan pakai aplikasi tentang world law mencari nama penyebab banjir teman-teman kita mau pulang ya mau tutup dulu ya kegiatan kita sudah selesai ya teman-teman yuk kita mau berdoa dulu yuk buka tutup 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 tangan di pangkuan merayap 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 sampai ke bahu buka pulau siap berdoa teman-teman tangan yang di dekat kepala ditundukan mata jadi kita dengarkan yang mimpin berdoa siapa? siapa yang mau mimpin berdoa pulang? siapa yang mau mimpin berdoa pulang? asila asila apa kin-kin? kin-kin ya yang mimpin ya silahkan kakak kin-kin kita berdoa ya kita berdoa ya Allah ya lindungi kita berdoa kalau kami akan ku yukilah ini dan tamannya dan kecacut semua mereka orang pukul orang-orang pukul orang-orang pukul dan kedua orang-orang pukul kita berdoa kita berdoa seperti mereka Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Halo, teman-teman. Terima kasih banyak ya. Hari ini bisa catut. Ya, teman-teman semua. Sampai jumpa nanti.